Assalamualaikum Hai teman-teman semua Kali ini kita akan memasak Capcai udang Yang super enak Kandungan gijinya juga super komplit Dan tentu saja Cara membuatnya juga yang sangat mudah Yang belum subscribe, subscribe dulu Like, share dan komen di video ini Selamat menyaksikan Pertama kita siapkan dulu Bumbu yang akan kita haluskan Ada bawang putih, kemiri Merica bubuk dan penyakit Kemudian ini sayur-sayurannya Sebetulnya bebas saja Teman-teman mau menambahkan brokoli Atau sawi hijau juga boleh Disini ada sawi putih Wortel, baby corn Buncis dan Ini ada Kembang kol Kemudian saya juga akan Menambahkan disini ada udang Udangnya yang kecil 100 gram dan juga baso Kurang lebih 6 buah Kita potong tipis-tipis nanti Untuk sayurannya Tadi saya sudah potong-potong ya Teman-teman Untuk ukuran atau bentuk Bebas saja Disini saya potong-potong seperti ini ya Lanjut Kita akan menumis Tuangkan minyak sedikit ya Setelah panas Kita masukkan bumbu yang sudah kita Ulak halus tadi ya Ini kita akan tumis Sampai Mengeluarkan harum Dan agak matang Bumbunya Kemudian setelah ini Kita masukkan udang Udangnya kita masukkan Sampai matang ya Kita tumis seperti ini Setelah udang Kita akan tambahkan dulu air ya Kurang lebih 100 ml ya Teman-teman Jadi nanti bertahap ya Dimasukannya Tidak langsung semuanya Tergantung bahan yang Lebih lama ya Matangnya Karena tingkat kematangan Bahan-bahannya Berbeda-beda Kemudian saya masukkan Kembang kol setelah udang Aduk-aduk kembali Kemudian baby corn Ini karena agak Keras ya Dibanding dengan yang lainnya Tambahkan lagi sedikit air Diaduk-aduk lagi Ini tidak lama ya Teman-teman Jadi memasaknya Jangan terlalu lama Begitu ya Selanjutnya Kita masukkan Wartel Dan buncisnya juga Jadi memang Memasak Capcai ini Tidak terlalu lama ya Teman-teman Agar vitamin Dari sayurannya itu Tidak rusak Begitu ya Nah ini Setelah ini Kita akan masukkan Bumbunya Disini ada penyedap Merica bubuk Kemudian garam Dan juga saya akan Menambahkan sedikit gula ya Teman-teman Ini tergantung selera aja Diaduk-aduk kembali Nah ini Jangan lupa tes rasa ya Teman-teman semua Lanjut Lanjut kita akan Masukkan basonya Yang sudah dipotong Tipis-tipis ya Tapi tidak terlalu tipis Kemudian diaduk-aduk Kembali Kemudian Selanjutnya Kita masukkan Sawi putih Jadi sawi putih ini Dimasukkan Paling belakangan ya Karena paling cepat Matang ya Paling cepat layu Begitu Nah ini udah Mau hampir Matang ya Teman-teman Rasanya udah oke Dan ini wangi Banget ya Karena Ada udangnya Bawang putihnya Complete ini ya Bumbunya Dan terakhir Kita akan masukkan Larutan maizena Ya Agar nanti Kuahnya itu Tidak encer ya Tapi Mengental Begitu ya Kuahnya Nah ini sudah matang Ya Kira-kira seperti ini Kita matikan saja Kompornya ya Nah inilah teman-teman Capcay udangnya Sudah jadi Ini benar-benar Enak banget Wangi Dan kandungan Gijinya juga Kumpit ya Teman-teman Kayak akan Protein Serat Ya Vitamin Semua Pasti suka ya Mau dipakai Dengan nasi Dimakan dengan nasi Atau Dimakan capcaynya Ini juga oke Recommended resepnya Oke Selamat mencoba resep ini Mudah-mudahan resepnya bermanfaat Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai Yang belum subscribe, subscribe dulu ya Assalamualaikum 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 Terima kasih.